Pemirsa ratusan pasien RSUD Sumedang yang sebelumnya dipindahkan sementara ke tenda darurat saat terjadi kempa akan segera dimasukkan kembali ke ruang perawatan rumah sakit. Hal ini dinyatakan oleh Kepala BNPB setelah konstruksi bangunan yang sebagian mengalami retak diperiksa oleh tim dari Kementerian PUPR. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Dilegen TNI Suharyanto meninjau langsung rumah sakit umum daerah Sumedang pasca gempa magnitudo 4,8. Meski terdapat beberapa kerusakan seperti robohnya pelafon dan retaknya tembok, Kepala BNPB memastikan bangunan RSUD Sumedang masih aman untuk kembali diisi 331 pasien yang diungsikan ke tenda darurat. Hal tersebut dipastikan setelah petugas dari Kementerian PUPR melakukan asesmen sebanyak tiga kali. Nah ini kami ada di rumah sakit umum, ini memang semalam ini ada informasi di sini banyak korban. Padahal itu adalah orang sakit dievakuasi keluar, memang itu prosedur. Prosedur kalau kita menghadapi bencana memang harus keluar dari bangunan-bangunan yang dikhawatirkan itu menimbulkan korban. Karena gempanya sendiri tidak menimbulkan korban. Dan ini per hari ini sudah dipastikan, sudah dilaksanakan asesmen yang sudah ada tiga kali dari instasi yang sangat berwenang, kredibel, PUPR. Dan menyatakan bahwa rumah sakit ini aman untuk digunakan kembali. Proses memasukkan kembali para pasien ke ruang RSUD Sumedang akan dilakukan secara bertahap. Pasca terjadi gempa, pemerintah Kabupaten Sumedang mendirikan tenda darurat untuk menampung ratusan pasien di depan RSUD. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan.